Yang dinilai bukanlah hasil dari sebuah usaha, tetapi yang dinilai adalah Salam Pancasila, salam penegakan hukum, salam sehat untuk seluruh sahabat rumah Pancasila dimanapun ada berada Saat ini sudah banyak sekali orang yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan akibat wabah COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia Banyak sekali orang yang sudah di PHK, banyak sekali juga orang yang dirumahkan, usahanya belum berjalan sampai saat ini Maka dampak ekonomi, dampak kemiskinan begitu terasa di seluruh Indonesia Pertama-tama bagi mereka semua yang masih memiliki pekerjaan, haruslah Anda bersyukur kepada Tuhan Karena mungkin saat inilah Anda semua dipercaya oleh Tuhan untuk membuka ruang bagi Anda Untuk bergotong-royong membantu mereka-mereka yang saat ini sudah tidak memiliki lagi pekerjaan dan mereka dirumahkan Saat inilah Tuhan menghendaki Anda sekalian menjadi teladan dan contoh untuk Indonesia bagaimana caranya berbagi Anda juga diharapkan mampu untuk memberikan contoh dan teladan bagi pemerintah Di mana mereka sebenarnya yang memiliki tugas utama untuk melayani, merawat, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia Sedangkan bagi Anda sekalian yang saat ini sudah tidak memiliki lagi pekerjaan Harus diingat, jangan dilupakan sebuah contoh yang dialami oleh rumah Pancasila Di mana ada 121 karyawan PT KAM itu yang di PHK dan didampingi oleh rumah Pancasila Mereka bukannya putus asa tetapi mereka justru bersama-sama urunan Satu orang 100 ribu diberikan kepada rumah Pancasila Kemudian rumah Pancasila pakai untuk membangun sebuah rumah Bagi seorang janda tua bersama dengan anak perempuannya yang juga janda dan cucunya Ini merupakan karya gemilang dari orang-orang yang sudah berada di bawah standar kemiskinan Karena mereka sudah tidak memiliki pekerjaan lagi Ini adalah contoh nyata dari sebuah ucapan bijak yang disampaikan oleh Confucius Yaitu, daripada Anda mengutuk kegelapan lebih baik, nyalakanlah lilin kecil Dengan lilin kecil ini akan membuka cahaya bagi Anda untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru Yang dibuka oleh Tuhan untuk Anda masuki Sehingga kita bersama-sama mampu membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia Ingat kata-kata dari Albert Einstein Yang dinilai bukanlah hasil dari sebuah usaha Tetapi yang dinilai adalah bagaimana Anda tidak pernah putus asa untuk melakukan sebuah usaha Ruang telah dibuka oleh Tuhan Tinggal kebersamaan kita untuk bagaimana kita kembali berdiri bersama-sama Membangun Indonesia lebih sejahtera Hanya dengan kebersamaan sebagai manusia-manusia yang sangat bertuhan di rumah Indonesia Kita dapat membangun kembali Indonesia menjadi lebih baik Dengan membuka lapangan pekerjaan di berbagai bidang Dari usaha yang paling kecil lakukanlah di rumah Anda Karena saat ini Anda yang diberhentikan Dipercaya oleh Tuhan Untuk merenungi dan telah dibukakan jalan-jalan yang terbaik Untuk Anda membuka usaha baru bagi kehidupan Anda Anda yang masih bekerja Tolong berikan ruang kepada mereka Membantu mereka saling mengisi Agar kita bersama-sama mendapatkan kesejahteraan di rumah Indonesia Salam ajasila dan salam penegakan hukum Selalu gotong royong di rumah Indonesia Marilah kita berbagi Makan dan minum Dengan mereka Marilah kita berbagi Senyum dan tawa Dengan mereka Biar hari besok Lebih indah buat kita Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Biar hari besok Terima kasih.